Oke guys, welcome back to daily charting with Toshi, dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Di 2,12, kalau 0 gila serem ya, sorry, 2,12 triliun USD, Bitcoin dominance turun sebesar 0,32%, volume turun sebesar 8,26%. Untuk Bitcoin terjadi rally tipis di 0,11%, sementara Ethereum rally sebesar 1,24%. Tetapi sebenarnya menurut gue yang penting bukan rally pada hari ini, tetapi kemarin. Di mana kita bisa lihat di sini, Bitcoin daily close masih di bawah dari struktur dan otomatis di bawah juga dari MA200. Nah ada beberapa komen yang ngomong gini, ah oke bang ini udah pecah strukturnya. Nah hati-hati, belum pecah struktur. Pecah struktur itu kalau sudah terjadi daily close. Saat dia masih running, itu masih belum bisa dihitung pecah struktur. Kalau kita kemarin sore aja liatnya, wah rasanya udah nih Bitcoin udah pecah nih. Udah nembus MA200. Ternyata daily closenya jam 7 pagi, di mana di bawah bukan cuma dari MA200, tapi di bawah juga dari 58.227. Artinya Bitcoin kembali membuat suatu lower high. Lo lihat sendiri, di sini lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Dan daily closenya di sini lebih rendah daripada tanggal 6 dan 7 kemarin. Jadi lagi-lagi, lagi-lagi ya. Jangan terburu-buru. Kita tunggu sampai terjadi daily close. Karena kalau belum terjadi daily close, atau simpelnya belum terjadi candle close, maka jangan beranalisa dulu. Begitu ya. Nah selanjutnya kita bisa di sini, MA20 juga sudah semakin mendekat ke MA200. Apakah akan terjadi death cross dalam waktu dekat? Nah saat sudah death cross, apakah ini akan membuat Bitcoin lanjut lagi turun? Atau tidak? Karena secara weekly-nya lagi-lagi seperti yang gue bilang, kita masih cukup dekat dengan Bollinger Band. Bollinger Band itu sekarang ada kurang lebih di angka ya 57-an. Nah jadi apakah ini akan menjadi duel antara lower band dengan MA20? We'll see. We'll see. Tapi at some point, menurut gue ya, at some point kita akan mengunjungi juga si Bull Support Band ya. Nah Bull Support Band juga sebenarnya sudah lumayan dekat. Sekarang itu sudah di angka 60.908 sampai 64.990. Jadi makanya ini yang gue bilang kemarin. Hati-hati. Jangan sampai kepikiran O-in dan kawan-kawannya. Karena kita masih banyak sekali resisten yang nunggu. Well technically ya sekarang jadi ngulang lagi ya. Masih ada 58.227, masih ada juga MA200, masih ada MA20 di daily, masih ada Bull Support Band, masih ada struktur 60.800, MA50. Jadi masih numpuk PR-nya gitu untuk Bitcoin. Jadi jangan sampai setiap rally, wah udah nih pas universal, udah nih last bottom. Terlalu banyak orang yang ngomong ah last bottom, last bottom. Ya disini dibilang last bottom, ya disini last bottom, disini last bottom, disini last bottom. Ya kalau gitu caranya tinggal digeser aja terus, selama-lama bener last bottom. Nah justru kalau gue merasa bahwa kita harus sadar, kita tuh gak ngerti kapan akan benar-benar terjadi bottom yang terakhir. Atau last bottom itu kita gak tau kapan. Nah maka dari itu, cara terbaik untuk bisa tetap profit adalah dengan DCA. As easy as that. Ya tetapi ya DCA-nya pake taktik. Kalau gue, gue udah bilang ya, lo bisa cek dari April atau Maret. Gue udah bilang bahwa, oke gue akumulasi tetap tapi lebih kecil. Hanya 50-20%. Awal 50, lama-lama gue, waduh ini kayaknya it's getting worse. Jadi gue cuma 25%. Jadi sampai sekarang gue akumulasi altcoins maupun Bitcoin semua hanya 25% dari peluru gue normalnya. Nah sampai ke angka sini 52.200an sampai 50.000, itu gue akan 50%. Kalau sudah sentuh angka di bawah dari 40.000, berarti di sini nih 39 something, nah gue akan mulai 100%. Begitu ya, jadi apa namanya di sini 25, 50.000, kalau sampai di bawah dari 40.000, gue akan mulai 100%. Karena sudah dekat dengan MA200 weekly dan juga dekat dengan statistik BSB kalau tembus, yaitu sekitar minus 50%. Makanya gue mulai akan akumulasi 100% peluru. Begitu ya. Gini, akumulasinya itu ini ya, bukan all in ya. DCA kayak biasa. Kayak kita ambil contoh deh, misalkan kita DCA biasa 100 dolar. Ambil contoh biar gampang ya, 100 dolar. Nah, kalau kemarin-kemarin gue cuma 25 dolar nih di sini. 25 dolar. Sampai sini 50 dolar. Sampai sini kembali lagi ke 100 dolar. Begitu. Jadi sekali lagi, bukan all in ya. Takutnya masih ada orang yang bingung nih. Oh, nanti Bang Toshi all in-nya di sini. Bukan all in, bukan all in ya. Masa-masa all in udah lewat di sini ya. Masa-masa all in udah lewat. Sekarang DCA aja. Begitu ya. Oke. Selanjutnya kita geser ke news dulu deh. Ini news datang dari, well, ya dari international ya. Soalnya ada Mt. Gox dan juga dari Jerman. Nah, jadi menurut ini ya. Ini gimana bacanya ya? NYDIG gitu ya? Ya, oke lah. NYDIG, mereka menyatakan bahwa selling pressure dari Mt. Gox, miners, maupun Jerman, itu overblown. Bener nggak? Ya bener sih. Lu lihat sendiri datanya. Itu untuk Mt. Gox, lalu US government, dan juga the German state of Saxony, itu hanya totalnya sebesar 20 miliar US dollars. Mungkin buat lu ngerasa, gila Bang, itu gede banget. Ya, gue ngerti. Kalau kita sebagai individual, itu gede. Tapi kita lihat, Bitcoin market cap-nya itu 1,1 triliun. Ini 20 miliar kecil. Nah, tetapi kalau digoreng, ya bisa bikin orang panik. Jadi, kok cuma dari mereka doang menjual, ini nggak make sense Bitcoin bisa drop sampai sedalam ini. Gitu ya. Sehari ada yang down 5%, 3, dan seterusnya. Nah, ini terjadi karena ada kepanikan di market. Jadi, bener nggak ini overblown? Bener. Tapi ya memang market seperti itu. Kita sudah sering rasakan ya. Market itu sangat mudah. Sangat mudah dan sensitif terhadap news-news jelek. Kalau lagi momentumnya bearish. Apalagi diperparah dengan kondisi Amerika yang cenderung mendekati keresesi atau minimal economic downturn. Begitu ya. Next, jangan lupa. Hari ini kita akan dihajar banyak news-news penting. Dan nggak main-main newsnya itu ya. Kita akan ada core CPI, ada juga CPI, dan juga initial jobless claim. Nah, ini kenapa penting banget? Karena CPI dan semua jenisnya, core maupun CPI, normal, dan juga initial jobless claim, adalah data-data yang sangat dipantau oleh the Fats. Karena ini ngomongin, ya orang-orang mulai mengklaim bahwa mereka menganggur. Ini ngomongin soal inflasi. Nah, kalau lu baca report dari Jerome Powell, yang disebut sebagai kita butuh sampai kena target. Kena target itu adalah CPI. Dia itu berharap targetnya di bawah dari 3%. Berarti ya dia mencapai angka 2%an. Nah, maka dari itu, kalau sampai ini di bawah dari forecast, bisa di 3 atau di 2, something, nah, itu bisa membantu chance untuk the Fats mulai menurunkan interest rate. Begitu. Jadi penting. Dan sekali lagi, paling gampang sih sekarang kita udah rada susah ya untuk menebak kira-kira kalau ini si data yang seperti apa, akan berpengaruh seperti apa ke crypto. Karena belakangnya ini suka random. Jadi kalau gue pribadi sih, udah mikirnya gini aja. Jam setengah 8, siap-siap ada kemungkinan terjadi volatility. Ke atas, ke bawah, we don't know. We don't know karena dari data yang kita dapet dari sebelum-sebelumnya, itu bisa random. Kadang sesuai, kadang enggak. Jadi maka dari itu, kita siap-siap aja. Buat lu yang punya posisi futures, dekat-dekat jam setengah 8, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP. Just in case volatility-nya tidak bersahabat. Next, kita geser ke news lagi sih ya. Donald Trump akan speak di the world's largest Bitcoin conference di bulan ini, tanggal 25 sampai tanggal 27. Jadi, kita udah lihat ya, Trump benar-benar udah double down, dia akan menjadi the crypto president sepertinya ya. Ya, ada bagusnya lah. Minimal si Trump itu kalau dia udah, apa ya, udah oke gitu ya, udah kesannya apa ya, sudah benar-benar serak ke satu hal, dia akan terus hajar mati-matian. Ini terjadi juga seperti di 2016 ya, lu lihat sendiri lah ya. Saham di US, itu kan campaign dia. Wah, kita akan bikin Amerika itu berkembang ekonominya. Kita akan bikin saham naik, naik beneran. Ini orang memang gila jujurnya ya. Memang sombral, orangnya sombral, kadang-kadang kurang diplomasi gitu ya. Tapi mungkin, mungkin, mungkin dunia itu perlu orang-orang yang lebih, yaudah sombral aja ngomong jebret langsung. Tidak berpolitik gitu di dalamnya. Jadi ini seorang politikus yang caranya tidak seperti politikus. Begitu ya. Dan at least untuk kebijakan secara kripto, gue rasa dia akan jauh lebih baik dibandingkan dengan orang-orang demokrat. Sekali lagi, seperti gue sudah bilang, kalau buat lo yang ngikutin, apa namanya, politik US, rata-rata anti-kripto itu adalah orang demokrat. Sementara Republican, antara netral, atau malah mendukung. Lo bisa lihat sendiri deh, lo bisa cari, politikin-politikin US yang cenderung positif terhadap kripto adalah, orang Republican. Jadi, kalau bisa, cycle ini, ya bukan cycle ini sih, kalau bisa, selama satu periode ini, kan soalnya ini pemilihan presiden ya, kalau bisa yang kepilih itu orang Republik, atau orang Republikan. Jangan demokrat lagi, karena demokrat akan cenderung anti-kripto. Nah, ngomongin soal tadi CPI dan kawan-kawan GDP, masih ada yang nanya, Bang, kita kena resesi itu kalau kayak gimana sih? Yang kita kasih lihat ya, kita kena resesi, terakhir kali yang diakuin itu 2019. Walaupun sebenarnya 2022 tuh harusnya masuk juga, secara teori, atau secara teknisnya masuk. Karena kita bisa di sini, kuartal 1, kuartal 2, semuanya minus. Nah, kalau ini minus terus, 2 kuartal berturut-turut, artinya apa? Itu artinya sebenarnya masuknya ke kategori resesi. Tapi, US nggak mau ngaku resesi di sini. Tapi ya faktanya, suka nggak suka, lu cek sendiri deh. Dari April 2022 sampai ke, ini, September 2022. April 2022 sampai September 2022. Kita cek. April, April sampai September. Apa yang terjadi? April sampai September, kasar aja ya. Yang terjadi adalah, Bitcoin drop. 58 persenan. Jadi, lu mau bilang ini bukan resesi, ya apapun itu, lu mau ngomong ini, oh nggak, nggak sampai resesi dan lain-lain, ya market drop. Begitu. Jadi intinya, kalau GDP minus, 2 kuartal berturut-turut, kita harus siap dengan resiko, kripto terjun payung. Begitu. Sama seperti yang terjadi di 2019. 2019 kita bisa lihat di sini ya. Sebentar ya, sabar sedikit, soalnya lumayan jauh datanya. Nah, ini kelewat ya. Kita bisa lihat di sini, kuartal 1, minus, 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 kuartal 2, minusnya tambah parah. Minus, minus, minus. Akhirnya ini masuk resesi. Ya lu cek sendiri. Dari April, 2020, sampai ke, September. 2020. Nah, sekalian lah. April sampai September 2020. April, mana ini? April sampai September 2020. Nah, ini udah drop dulu. Lu bisa lihat. Udah drop dulu. Jadi suka gak suka, efeknya adalah, ya, ngedam. Bahkan yang cukup unik, yang gue baru sadar sekarang adalah, untuk resesi US ini, dari bulan April, BTC udah drop duluan. Begitu. Sampai masuk ke dalam kategori resesi itu, dia drop duluan. Wow, jadi, ya pokoknya, intinya ya, dari ini semua data yang gue kasih ke lu, kita harus siap, dengan possibility, kalau sampai drop. Amit, amit drop, kita udah siap. Gitu. Ini sama lagi dengan analogi yang gue bilang. Lu jatuh, misalkan nih. Wah, jatuh di lantai 2. Bam! Gitu ya. Lebih baik, lu mau persiapkan hati dulu, waduh, ini patah tulang apa aja. Dibandingin lu mencoba untuk menenangkan diri, bilang, enggak, enggak, enggak patah, enggak patah. Waktu udah sampai dicek, ternyata patah semua. Lebih mending mana? Mendingan yang pertama kan, lu mempersiapkan scenario terburuk, ternyata tidak terjadi. Dibandingin lu tidak siap, aduh, patah semua. Itu lebih buruk menurut gue. Nah, maka dari itu, sekali lagi, mempersiapkan, ya, possibility itu. Ya, drop bisa sampai 50 persenan. Kalau sampai enggak terjadi, puji Tuhan. Gitu. Ya. Oke, next kita akan masuk ke index dollar sedikit ya, sedikit aja, soalnya ini udah lumayan kepanjangan nih kayaknya ya. Index dollar, kita bisa di sini, dia cenderung melemah lagi, bitcoin dominance juga cenderung melemah. Nah, jadi ya tinggal kita lihat nih, gimana nih, apakah akan, untuk bitcoin dominance, apakah dia akan jebol dari triangle atau tidak. Oke, kita masuk ke balimit sebelum gue terlalu kepanjangan lagi ngomongin soal makronya ya. Sebelum kita masuk, disclaimer dulu, bahwa semua konten dari TCI, bukan avanusia advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita, pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini, kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari yang newbie, sampai yang sudah advance. Buat mungkin lu merasa bahwa, aduh bang, gue masih gak ngerti ini TA, gue masih gak ngerti charting, dan seterusnya. Tapi pengen akumulasi, pengen DC yang murni. Bisa, lu tinggal masuk ke sini, one click buy, di mana lu bisa pilih, lu mau pakai apa, ya, fiatnya, lu tinggal pilih juga asetnya apa. Misalkan lu pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin, jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah, misalkan, ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer-to-peer, bisa dana, bank BRI, dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile, dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo, ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo, ya. Nah, buat yang Intermediate sampai Advanced juga di sini ada Spot, nah, dan juga ada Leverage Tokens, dan tentu juga ada Derivatives Trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini, lu bisa pakai USDC, ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futures-nya pakai USDC, ya. Dan tentu juga lu bisa earning bunga juga dari crypto lu, dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan, apa namanya, copy trade, ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal, ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita, bisa ada protection 100 USDT loss coverage, ya. Dan seterusnya, ya, jadi buat lo yang tertarik, bisa silahkan pakai, klik di link referal kita di bawah. Oke, dan kita masuk ke Bitcoin, ya. Untuk Bitcoin, Bylimit-nya berarti, ini kalau mau dijadiin Bylimit pertama, boleh-boleh aja, ya. Kalau nggak, ya berarti Bylimit-nya dari 52.297 sampai 50.750, ya. Itu untuk posisi spot-nya. Untuk posisi futures, kemarin sudah kebuka sebenarnya posisi short yang cenderung beresiko, ya. Jadi buat lo yang agresif, sekarang mungkin senyum-senyum, ya. Karena kembali dalam posisi profit, walaupun belum terlalu gede, sih. Baru sepersenan, ya. Nah, target TP untuk posisi short-nya adalah di angka 56.571, ya. Next, kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum juga posisi short kita sudah terbuka, karena sudah terjadi retest 1, retest 2, bahkan retest 3 di MA200. Nah, posisi short kita ini target TP-nya di angka 3014, ya. Nah, untuk posisi spot-nya ada di 3014, yang kedua di 2920, dan yang ketiga di 2828. Itu untuk posisi spot di Ethereum, ya. Nah, selanjutnya sih ya mungkin gue lebih ke reminder aja, ya. Nanti malam akan keluar beberapa data penting, mulai dari jam, oh, semuanya setengah 8, ya. Semuanya setengah 8. Jadi kalau lo punya posisi futures, pertimbangkan kalau udah dekat-dekat jam segini, belum kena target TP, boleh pertimbangkan, ya. Nggak harus pertimbangkan untuk ditutup. Just in case, volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita, ya. Oh, ya. Dan satu lagi, ya. Ini sedikit sih, paling kayaknya satu sempat ngomong satu orang aja, gitu ya. Kemarin ada yang kayaknya concern, ya. Concern atau nggak tahu maksudnya apa, ya. Tapi intinya sih dia ngomong gini, ya nanti kalau sampai BTC udah naik 60 ribu aja, nangis-nangis. Nggak bisa beli akumulasi BTC di bawah 60 ribu. Ya, kita udah dapet di bawah 60 ribu itu dari Mei 2024. Jadi, nggak usah khawatir. Dan kalau mau ngomong harga rata-rata BTC gue, itu di daerah, ya, 15 ribu sampai 2, mungkin kalau harga rata-rata, ya. Itu tuh seingat gue di sekitar 20 ribuan. Begitu. Jadi, dalam kondisi gue udah very profitable untuk BTC. Jadi, nggak usah khawatir. Tenang, ya. Gue harga rata-ratanya pun jauh di bawah dari 60 ribu. Begitu, ya. Nah, tinggal yang pertanyaannya, jangan sampai panik kalau senario lo yang naik, yang lo berharap naik ke 60 ribu tidak terjadi. Gitu. Lagi-lagi, menurut gue trader yang bagus adalah trader yang apa? Yang siap dengan 2 senario. Gitu. Dan gue rasa gue siap. Ini sekarang ya, ini Bitcoin nge-pump sampai ke 100 ribu, 200 ribu pun gue siap aja. Karena gue masih, porto gue masih siap untuk bisa naik. Gitu. Gue tuh baru TP sekitar 30% porto gue di daerah sini. Gitu. Itu udah jadi moda lagi buat kalau sampai turun ke bawah. Gitu. Jadi, literally menurut gue, the best way is that. Gitu. Lo siap, market mau naik, mau turun, lo siap. Gitu. Jangan sampai pas turun, loh kok turun ya? Pas naik, waduh gue belum akumulasi. Jangan sampai kayak gitu. Lo harus siap dengan semua senario. Ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lo pengen men-support channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Gak wajib. Ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam. Ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, Toko Crypto, dan banyak lagi. Ya, ya, walaupun gak wajib, tapi kalau lo menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video. Terima kasih telah menonton!